Selah lahi MPD, beliau ini adalah seorang ahli kecantikan yang sudah malang melintang ya di dunia kecantikan saja. Betul. Selamat malam Ibu. Selamat malam dan selanjutnya adalah Ibu Dr. Anda Mekarwati Ediman, selaku juri dua. Dan beliau ini adalah mantan putri Indonesia. Kembali kami perkenalkan juga Dewan Juri yang ketiga, seorang budayawan gresik yang sudah tak asing lagi. Cak Nud atau Bapak Umar Zainuddin. Oke, luar biasa sekali malam hari ini adalah tiga Dewan Juri ini adalah maestro-maestro semua ya, ahli-ahli semua. Betul, tentunya Dewan Juri yang sangat qualified di bidangnya masing-masing untuk bisa menentukan siapa yang bakal menjadi jawara dari ajang yang luar biasa ini. Betul sekali, dan malam hari ini akan kita mulai dengan sesi pertama, tanya jawab. Yang akan kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada tujuh pasang, kemudian kelompok yang kedua akan ada delapan pasang. Yang nantinya satu pasang akan menjawab satu pertanyaan dengan waktu hanya 30 detik saja. Setengah menit saja waktu untuk menunjukkan argumen diplomasi terbaik untuk bisa mendapatkan hati dari ketiga Dewan Juri kita yang terhormat. Baik, gresik apakah Anda sudah siap? Baik, langsung saja kami panggil tujuh pasang finalis Cayo Gresik 2013. Terima kasih telah menonton! Ya, gresik ini dia ketujuh pasang pertama finalis Cayo Gresik 2013. Oke, sebelum kita mulai, kita mohon kepada seluruh pendukung bisa lebih melirihkan suaranya. Terima kasih. Waduh. Sekali lagi kurang keras! Dukungannya mana? Oke, puas yuk, puas yuk. Mulai tak ini? Oke, yuk uswa kita mulai. Baik, ini dia pasangan Cayo Gresik 2013 yang pertama. Cak Hartono dari Universitas Erlangga dan Yukbella Yulinda Eka Marta dari SMA Negeri Satu Cermi. Baik, kami bersilakan untuk satu saja untuk mengambil bola yang ada di dalam Fisbol. Untuk kemudian diperlihatkan nomor berapakah pertanyaan yang akan diterima oleh pasangan yang pertama kali ini. Boleh Cak dipegang mic-nya? Oke, yuk bisa memilih silahkan. Nomor berapa? Nomor 9. Betul. Pertanyaan nomor 9. Ketiga Dewan Juri yang terhormat. Dan pertanyaan dengan nomor 9 adalah apa arti kesuksesan menurut Anda? Jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras kita selama ini. Di mana kesempatan adalah pintu utamanya untuk masuk. Terima kasih. Ya, kesuksesan adalah bagaimana cara kita meraih kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Masih ada tersisa 2 detik. Dan terima kasih banyak kepada Cak dan Yuk dengan nomor urut 1 dan juga 2. Boleh minta aplos sekali lagi untuk Cak nomor 1 dan Yuk dengan nomor 2. Kami persilahkan kepada tiga Dewan Juri untuk bisa melakukan penilaian. Selanjutnya. Gersik. Ini dia. Pasangan yang kedua. Dengan nomor urut 3. Cak Wajian Nasihun Amin dari SMA Muhammadiyah 1 Gersik. Dengan Yuk Aditya Ayu Wardani. Dengan nomor urut 4 dari SMA Negeri 1 Wuringin Anom. Silakan. Silakan. Nomor 7. Baik. Didengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan dengan nomor undian 7. Apa yang Anda ketahui tentang Gersik Jaman Dulu atau Gersik Jalu dan jelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya. Gersik Jaman Dulu adalah event yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan dan untuk melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Cak Jihan. Di sini saya ingin menambahkan. Event Gersik Jaman Dulu adalah suatu event yang memamerkan beberapa tradisi. Seperti pameran makanan, kebudayaan, dan juga pariwisatanya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Beri upload sekali lagi untuk Cak Jihan dan Yuk Adit. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan nomor urut 5 dan juga 6, Cak Pradipta Maulana Putra dari SMA Negeri 1 Gersik berpasang dengan Yuk Primalia Andini Permatasari dari SMA Negeri 1 Gersik. Pertanyaan nomor 14. Pertanyaan nomor 14. Menurut Anda, kapankah seseorang dianggap gagal? Mohon dijelaskan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Gagal adalah suatu batu pijakan untuk seseorang menuai kesuksesan di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya gagal adalah apabila kita tidak bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Misalnya apabila target kita ingin sekolah di kedokteran kemudian kita tidak bisa mewujudkannya, maka hal itu yang disebut dengan kegagalan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Beri sambut yang meriah untuk Cak Pradipta dan Yuk Primalia. Pasangan selanjutnya. Cak dengan nomor 7. Cak Laksamana Prihandika Pamungkas dari SMA Muhammadiyah Satu Gersik. Berpasangan dengan Yuk nomor 8. Yukhana Herdiani Utami. Dari SMA NU Satu Gersik. Silahkan. Pertanyaan dengan nomor 4. Menurut Anda, atraksi okol itu apa dan berasal dari daerah mana? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Okol adalah suatu budaya di Gersik sejenis penca silat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Okol merupakan sejenis budaya di mana masyarakat tersebut mengucapkan rasa syukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Dan okol merupakan sejenis gulat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Cak Laksamana dan Yukhana. Kami bersilakan untuk ketiga dewan juri untuk bisa melakukan penilaian. Luar biasa. Selanjutnya dengan nomor urut 9. Cak Bayu Alfah Miliddin dari SMA Negeri Satu, Manyar. Berpasangan dengan Yuk Febrianti, Rafiko Sari dari Stimsy. Silahkan. Pertanyaan dengan nomor urut 2. Baik. Didengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan tradiksi mulut dan dari mana asalnya? Silahkan. 30 detik dari sekarang. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Mulut adalah suatu tradisi dari khas Pulau Bawayan. Dimana untuk memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mulut berasal dari Bawayan dan mulut termasuk tradisi. Dimana kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Luar biasa sekali. Beri aplausi yang meriah untuk Cak Bayu dan Yuk Febri. Pasangan selanjutnya. Sama-sama dari Universitas Brawijaya Malang. Inilah dia. Cak dengan nomor urut 11. Cak Teguh Puji Lestari. Dengan Yuk dengan nomor urut 12. Yuk Naili Salama. Silahkan. Nomor 14. Pertanyaan nomor 14. Menurut Anda, kapankah seseorang dianggap gagal? Mohon dijelaskan dan waktu kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Seseorang dianggap gagal apabila kita tidak dapat mencapai sesuatu yang telah kita inginkan dan kita citakan. Bukan berarti gagal adalah akhir dari segalanya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah terjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Mohon untuk bisa dinilai ketiga dewan juri yang terhormat. Dan selanjutnya. Dengan nomor urut 13. Cak Hilmi Irsyadi Hanif dari SMA Negeri Satu Gersi. Berpasangan dengan nomor urut 14. Yuk Ikomatul Hak Engjelasing. Silahkan. Soal dengan nomor urut 3. Apa yang Anda ketahui tentang Sanggring? Jelaskan 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Sanggring merupakan makanan kola ayam yang dulu pernah dipakai oleh Giri Kedaton untuk menyembuhkan warganya. Sekarang masih terjaga eksistensinya untuk warga Kecamatan Manyar. Terima kasih. Kolek ayam berasal dari desa Gumenong. Kolek ayam mempunyai ciri khas. Yakni dimasak oleh para pria di daerah tersebut. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jawaban dari Cak Hilmi dan New Angel. Kami persilahkan untuk dewan juri menilai dari pasangan terakhir. Dari tujuh pasang yang pertama dari final Cakyuk Gersik 2013. Betul. Sebentar lagi akan ada delapan pasang lagi untuk bisa Anda saksikan jawabannya atas pertanyaan yang sudah ada. Dan kami persilahkan untuk ketujuh pasang Cakyuk Gersik 2013 untuk bisa kembali ke tempat. Baik, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari ketujuh pasang finalis yang sudah mencoba pertanyaan tadi. Betul. Pertanyaan ini spontan karena kita ambil berdasarkan nomor urut Fisbol yang tidak bisa kita kira-kira. Kira-kira apa pertanyaannya? Langsung on the spot. Ini jadi wawasannya harus luas ya. Apalagi waktunya cuma 30 detik. 30 detik. Kebayang dong betapa mikirnya ya. Sekali lagi kita mohon dukungan yang lebih keras dari seluruh pendukung finalis dari Cakyuk Gersik 2013. Lebih keras lagi. Baik, berikut ini kita persembahkan kepada Anda delapan pasang kedua dari finalis Cakyuk Gersik 2013. Yang nantinya akan juga menjawab pertanyaan sisa dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sampaikan. Ya, sepertinya saya melihat spanduk yang paling banyak ya malam hari ini. Baik, inilah kita panggil pasangan yang pertama. Cak dengan nomor urut 15. Cak Ardian Sanugraha dari SMA Negeri 1 Gersik. Dengan, yuk dengan nomor urut 16. Yuk Musholyhatul Adawiyah dari Akademi Keperawatan Gersik. Satu saja. Salam para wisata. Soal dengan nomor urut 12. Mohon untuk bola dengan nomor urut 2 bisa diambil kembali, yuk. Baik. 12, baik. Silahkan diambil. Ditaruh di meja saja, baik. Pertanyaan nomor 12 akan dibacakan oleh Yu Uswa. Baik. Pertanyaan dengan nomor urut 12. Seberapa pentingkah peranan pemuda dalam pembangunan? Jelaskan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih juri atas pertanyaan. Peran pemuda dan pembangunan itu sangat banyak. Karena pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki ide-ide yang inovatif dan kreatif agar pembangunan ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, peran pemuda bagi Indonesia ini sangatlah penting. Karena dengan dorongan oleh para pemuda, maka orang-orang tua akan membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih.